Wal kismu sari utawi bagian asali sukang teluk iku tohir air suci si nafsi in dalam awa'i banyu tapi gairu mutohir dan tidak mensucikan liwairi himareng liani banyu Wawwa utawi banyu alma'ul musta'malu itu banyu yang sudah digunakan Banyu yang sudah digunakan Firaf i hadasin ing dalam menghilangkan hadas Aw izalati najisin otawa menghilangkan najis Terus Ilham yata gayarnya Ilham yata gayar jika tidak berubah Walam yazid lan tidak bertambah Waznuhu opo timbangani banyu Waznuhu opo timbangannya banyu ba'dam fi soli Ing dalam setelah berpisahnya banyu Ing dalam setelah berpisahnya banyu Amma sangking perkoro Kanakang den temu opoma Ba'da' tibari ma'ing dalam Setelah menganggap perkoro Atau menghitung perkoro Sama saja Ing dalam setelah menghitung perkoro Ia tasyara buhul ma'ing dalam setelah berpisahnya banyu Ia tasyara buhkan menyerap Wa min hadal gizmi Sangking iki bagian Lan iku sangking iki bagian Al ma'u utawibanyu Al ma'u utawibanyu Al ma'u utawibanyu Al mutawgoyirukang berubah Berubah Bima kalawan perkoroh Bima kalawan perkoroh Aibisain Kekasih kalawan suici wici Kholatobu Kholatokan Nyampuri opo Ma Hu ing banyu Minat to hiroti sangking Piro-piro perkorohkan suci Tawayyuran kalawan perubahan Yang naokan mencegah opo tawayyur Tawayyuran kalawan perubahan Yang naokan mencegah opo tawayyur Itlah kos Milma'i Dinamakan Air mutlak Fa'innahu Mengkosatuhunibanyu Tawayyuran itu suci Wairu tohurin Dan tidak mensucikan Hisian Itu secara Indra Atau secara Pandangan mata Pandangan mata Tawayyuran Atau secara Perkiraan Ka'anikhtalatuh bilma'i Ka'anikhtalatuh bilma'i Ka'yuk Bercampur Iktalatuh bilma'i Iktalatuh itu bercampur Bercampur Jadi Setiap yang bercampur Itu namanya Mukhtalib Bakso Bakso itu Kumpulan dari Bakso Ada Ada pentolnya Terus ada Tahu Terus ada Hubis Terus Terus Oh berarti namanya Mukhtalib Mukhtalib Perkiraan 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 Ka'anikhtalatuh Koyok Bercampur Bilma'i Pojok-pojok Gantuk Pojok Oh sehat Biasanya Tujuh Kok kurang satu Siapa Mana Pak Isha Mana Pak Isha Pulang Pulang Persiapan Kapan berangkat Besok Berangkat ke Gunung Kelun Bercampur Bilma'i Bilma'i Kalawan Banyu Ma'opo Perkoro Dulu Waktu saya Di Pondok Ngajar jam terakhir Jam 12.30 Sudah Sudah Suduhur Jam terakhir Kan Nantuk Jadi ngajar Kayak tadi Itu modenya Usap Kaget Untung Tidak punya Penyakit Jantung Bilma'i Kalawan Banyu Ma'opo Perkoro Masuk Punya Penyakit Jantung Mencocok Mencocok Huyin Al-Ma' Atau Banyu Mencocok Huyin Bunga Bunga Mawar Al-Muqati' Ro'iha Yang Sudah Tidak Ada Baunya Atau Yang Sudah Putus Baunya Wal-Ma'ul Musta'amal Lan Banyu Yang Sudah Digunakan Fa'illam Yamna Mengkollamun Tidak Mencegah Jadi gini Pembagian Yang Ketiga Air Itu Suci Tapi Tidak Mensucikan Kalau Yang Pertama Suci Mensucikan Tidak Makru Untuk Digunakan Namanya Air Mutlak Yang Kedua Air Itu Suci Mensucikan Tapi Makru Digunakan Untuk Tubuh Bukan Untuk Baju Atau Cuci Sandal Tidak Apa Apa Paham Ya Atau Cuci Sepatu Tidak Apa Apa Selain Yang Ketiga Yang Ketiga Air Itu Suci Tapi Tidak Mensucikan Paham Ya Jadi gini Air Suci Tapi Tidak Mensucikan Ini Ada Dua Yang Pertama Air Mustakmal Apa Mustakmal Air Yang Sudah Digunakan Menghilangkan Hadas Atau Air Yang Sudah Digunakan Menghilangkan Najis Contoh Pes kita Uduk Jadi Air Yang Sudah Berpisah Dari Wajah Itu Namanya Mustakmal Paham Paham Kalau Kita Pakai Air Yang Ada Di Ember Yang Memang Sifatnya Sedikit Maka Harus Hati Hati Diusahkan Posisinya Lebih Tinggi Dari Tempat Kita Beruduk Dari Bagian Wajah Umpamanya Kalau Di Samping Atau Posisinya Agak Di Bawah Memang Identik Pasti Air Itu Kecipratan Sehingga Untuk Anggota Yang Berikutnya Tidak Kita Pakai Air Tadi Contohnya Kita Anggota Yang Pertama Kan Wajah Ternyata Kecipratan Berarti Karena Ini Sifatnya Sedikit Karena Air Yang Sudah Digunakan Menghilangkan Hades Di Wajah Berarti Ini Sudah Menjadi Mustak Mal Paham Jadi Mustak Mal Itu Air Yang Sudah Digunakan Menghilangkan Hades Entah Hades Kecil Atau Hades Besar Atau Sudah Digunakan Menghilangkan Najis Yang Pertama Yang Kedua Air Termasuk Bagian Air Itu Suci Tapi Tidak Mensucikan Air Yang Sudah Berubah Faham Ya Air Yang Sudah Berubah Berubah Itu Dengan Benda Yang Suci Dan Ini Ada Dua Perkara Jadi Benda Suci Yang Bercampur Dengan Air Itu Ada Dua Kalau Fikir Ada Yang Namanya Mukholid Ada Yang Mujahwir Kalau Mukholid Itu Ini Yang Berpengaruh Artinya Apa Artinya Ini Menyebabkan Air Itu Tidak Bisa Digunakan Bersu Bersuci Tahamnya Contohnya Tadi Ada Air Campur Dengan Bunga Mawar Bunga Mawar Bunga Mawar Itu Suci Apa Najis Su Suci Tapi Kalau Air Yang Kita Gunakan Untuk Udu Atau Yang Lain Campur Dengan Bunga Mawar Maka Ini Bunga Mawar Sehingga Dikatakan Air Itu Suci Tapi Tidak Bisa Men Sucikan Faham Ya Atau Seperti Ini Di Tempat Air Itu Mungkin Dekat Dengan Pohon Mangga Pisang Atau Yang Lainnya Atau Mungkin Kita Melemparnya Jadi Melempar Daun Melempar Buah Buah Ke Air Tersebut Terus Akhirnya Berubah Baga Rasanya Air Cuman Rasa Mangga Atau Mungkin Warnanya Itu Bukan Jatuh Tapi Dilempar Atau Dimasukkan Oh Itu Namanya Mukholid Bagaimana Maka Air Itu Tidak Bisa Digunakan Untuk Bersuci Yang Kedua Mujahir Cuman Saya Belum Memaknai Mujahir Mujahir Itu Juga Perkara Yang Suci Kalau Bercampur Dengan Mujahir Ini Tidak Menjadi Mas Mas Allah Paham Ya Nanti Ada Di 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 Belakang Jadi Kalau Bercampur Dengan Mujahir Itu Tidak Menjadi Mas Artinya Air Itu Tetap Suci Contohnya Kita Punya Apa Punya Penginapan Atau Mungkin Punya Hotel Punya Rumah Ternyata Lama Tidak Ada Yang Menempati Farhan Punya Perumahan Atau Punya Rumah Tapi Farhannya Merantau Sehingga Rumah Ini Tidak Ada Yang Menempati Termasuk Di Dalamnya Kamar Mandi Ditinggal Selama 6 Bulan Umpamanya Air Itu Kan Berubah Air Itu Kalau Lama Enggak Digunakan Pasti Berubah Perubah Semacam Itu Namanya Mujahir Apa Artinya Artinya Tetap Bisa Digunakan Bersu Bersuci Paham Tetap Bisa Digunakan Bersuci Ini Walma'ul Musta' Maluh Lan Banyu Yang Digunakan